Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua yaitu organ pencernaan pada hewan dan fungsinya Untuk hewan yang dimaksud disini merupakan jenis hewan ruminansia Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama Berikut ini merupakan contoh gambar makanan sehat Disini terdapat berbagai macam buah dan sayuran segar Makanan sehat baik untuk tubuh kita Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang sangat penting bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh Proses pengolahan makanan terjadi pada sistem pencernaan Dengan mengkonsumsi makanan sehat maka akan mempermudah proses kerja sistem pencernaan dalam tubuh kita Untuk mengajak orang lain dalam mengkonsumsi makanan sehat Kita bisa menggunakan berbagai macam media Salah satu media yang akan kita bahas yaitu melalui media iklan Berikut ini beberapa contoh iklan Iklan yang pertama Makanan sehat dan bergizi Solusi untuk hidup sehat dan awet muda Contoh iklan yang kedua Makanan sehat dan bergizi Penting untuk pertumbuhan otak anak Anda Contoh iklan yang ketiga Cintai jantung Anda Konsumsi sayur dan buah segar Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat Untuk membuat kalimat iklan yang benar dan menarik perhatian para pembaca Maka kita harus mengetahui nih ciri-ciri kalimat yang digunakan dalam iklan Yang pertama yaitu kalimatnya menarik perhatian pembaca Yang kedua yaitu mengajak para pembacanya untuk mengikuti apa yang disarankan atau ditulis oleh penulis Selanjutnya Untuk mempermudah mendapatkan informasi dari sebuah iklan Maka diperlukan adanya kata kunci Nah, apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode Atau digunakan untuk menghubungkan ke kata atau informasi yang lain Nah, dari iklan yang tadi Kata kunci yang dapat aku temukan dalam iklan adalah Pentingnya makanan sehat dan bergizi Pentingnya makanan sehat dan bergizi Ciri-ciri dari sebuah kata kunci adalah Pertama, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan Yang kedua, terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase kata Yang ketiga yaitu mewakili keseluruhan topik iklan Alasanku memilih kata pentingnya Makanan sehat dan bergizi sebagai kata kunci pada iklan yang tadi Karena kata tersebut mewakili informasi utama pada iklan tersebut Jika kita mengkonsumsi makanan sehat Maka proses pengolahan makanan yang ada pada sistem pencernaan akan semakin mudah Nah, apa itu sistem pencernaan? Lalu bagaimana sistem pencernaan pada hewan? Terutama yang akan kita bahas adalah jenis hewan ruminansia Baik, kita akan bahas lebih detail lagi Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali Dan dikenal dengan sebutan hewan memamah biya Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibanding pencernaan hewan lain Pencernaan makanan hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba seperti bakteri dan protozoa Nah, ini ada contoh beberapa hewan ruminansia Yang pertama ada sapi, ada kerbau, ada rusa atau kijang, ada domba, ada kambing, dan tentunya masih ada beberapa hewan yang lainnya Nah, mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia Lebih detail lagi, kita akan bahas mengenai pencernaan makanan pada sapi Karena sapi tadi kan termasuk jenis hewan ruminansia Pertama, makanan akan masuk melalui mulut Pada mulut sapi terdapat gigi Gigi sapi tersusun dari gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan Selanjutnya, dalam mulut sapi juga terdapat lidah Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan Dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung Berikutnya juga ada saliva atau air liur Yang merupakan cairan atau enzim yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi di dalam mulut sapi Selanjutnya, makanan yang akan dicerna akan masuk ke dalam lambung Lalu bagaimana dengan lambung sapi? Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia Ukurannya jauh lebih besar Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi Lambung sapi terdiri atas 4 bagian Yang pertama ada rumen Yang kedua ada retikulum Yang ketiga ada omasum Dan yang keempat ada abomasum Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut Nah, kita akan bahas secara lebih detail keempat bagian lambung sapi Yang pertama ada rumen atau perut besar Rumen ini merupakan tempat pencernaan makanan hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen Kemudian ada retikulum atau perujala Di retikulum ini terjadi proses absorpsi atau penyaringan benda asing yang masuk bersamaan dengan masuknya makanan Sehingga benda asing tadi tidak dapat masuk ke dalam omasum Kemudian ada omasum atau perut kitab Di dalam omasum, makanan dicerna dibantu oleh enzim pencernaan Kemudian dari omasum, makanan akan masuk ke dalam abomasum Atau perut masam Pada perut inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung Di sini makanan dicerna menggunakan enzim pencernaan Atau enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum Setelah melewati abomasum, makanan akan bergerak menuju ke usus halus Panjang usus halus sapi dapat mencapai 40 meter Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami sistem pencernaan pada hewan sapi Mari kita simak diagram berikut ini Pertama, rumput dikunyah oleh sapi di dalam mulut Kemudian, makanan akan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan Setelah masuk ke dalam kerongkongan Maka makanan akan masuk ke dalam rumen atau perut besar Di dalam rumen ini merupakan tempat pencernaan makanan Hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen Saat sapi beristirahat, makanan kembali lagi ke mulut dan dikunyah lagi oleh sapi Pada proses ini menunjukkan definisi bahwa sapi merupakan hewan ruminansia Yaitu hewan yang memamah atau memakan makanannya dua kali Setelah pengunyahan yang kedua kali Makanan akan masuk ke dalam retikulum atau perujala Di dalam retikulum terjadi proses absorpsi atau penyaringan benda asing Yang masuk bersamaan dengan masuknya makanan Sehingga benda asing tadi tidak sampai masuk ke dalam omasum Kemudian makanan dari omasum terjadi proses pencernaan yang dilakukan oleh enzim pencernaan Kemudian makanan akan masuk ke dalam abomasum Di abomasum ini, makanan dicerna menggunakan enzim pencernaan Atau bisa disebut sebagai enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum Barulah makanan masuk ke dalam usus halus Di usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi Pada proses ini, sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh menjadi energi Kemudian sisa-sisa makanan Kemudian sisa-sisa makanan Akan dikeluarkan melalui anus Nah itu tadi penjelasan yang dapat ustazah sampaikan Pesan dari ustazah Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and be careful Ustazah Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!